Nomor yang dipilih adalah Y1, betul ya, Y1. Silahkan diambil dan juga dibuka. Kami pastikan tadi masih tertutup dengan rapat dan akan dibacakan. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada calon wakil gubernur bahwa pertanyaan akan dibacakan satu kali sehingga harap disimak dengan seksama. Silahkan Aditya. Baik, Sumatera Utara memiliki situs cagar budaya yang syarat dengan nilai sejarah dan kearifan lokal. Antara lain Candi Bahal di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padanglawas, Istana Maimun di Kota Medan, Rumah Bolon di Kabupaten Samosir, dan di sekitar Danau Toba. Kemudian ada Benteng Putri Hijau di Deli Serdang, dan termasuk Makam Mahligai di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Ironisnya, keberadaan situs-situs ini sering terancam. Diakibatkan menjamurnya pengembangan kawasan khususnya perumahan maupun industri. Pertanyaannya, kebijakan apa yang akan Paslon lakukan ketika diberikan kepercayaan menjadi gubernur dan wakil gubernur untuk melindungi dan melestarikan situs cagar budaya tersebut? Waktu hanya dua menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami adalah pasangan yang dimanapun tempat kami datangi. Apakah kami ke Langkat, kami ke Medan, kami ke Sibolga, kami ke Nias, ke seluruh Kabupaten di Sumatera Utara. Kami pasti dan selalu mendatangi tempat-tempat yang disampaikan tadi. Itu bukti konkret bahwasannya kami selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat kita, nilai-nilai tradisi baik yang ada di masyarakat kita, dan saya kira Pak Edi dan saya juga di mana tempat kami selalu mengunjungi dan meminta kepada masyarakat untuk melestarikan budaya kita untuk menghormati leluhur kita. Karena itu, ini juga sudah menjadi program kami bahwasannya situs-situs budaya, situs-situs peninggalan yang disampaikan atau dilestarikan oleh para leluhur kita, wajib untuk kita tingkatkan, wajib untuk kita lestarikan, dan kita jadikan sebagai wisata rohani, wisata religi, wisata budaya yang nantinya akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kita dan juga pendapatan masyarakat. Karena itu, sebagai bukti konkretnya, sampai hari ini, semua fasilitas-fasilitas budaya tadi, semua peninggalan-peninggalan apa yang disampaikan tadi adalah tetap terjaga, terpelihara, anggarannya diberikan secara maksimal, diberikan pelindungan, dan juga diberikan edukasi bagi masyarakat, terutama bagi dunia pendidikan. Itu adalah bukti konkret bagaimana keberpihakan Bapak Edy Ramayadi pada periode pertama dan akan kami lanjutkan pada periode kedua ini. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Cawagup ingin ditambahkan? Dan yang lebih penting lagi, kita jadikan dan kita jadikan anak-anak kita, anak-anak sekolah kita untuk memberikan edukasi, sekaligus mempromosikan secara digital, secara internet, secara baik dalam media sosial dan lain sebagainya. Cukup? Baik, terima kasih. Kini giliran calon wakil gubernur nomor 1 untuk menanggapi waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, Pak Hasan Basri, kami setuju dengan menjaga dan melestarikan cagar budaya. Saya pernah membaca melalui media bahwa ada cagar budaya kita, situs kita rusak. di Kabupaten Geliserdang, seperti Benteng Putri Hijau. Saya melihat bahwa Benteng Putri Hijau itu adalah situs yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Tapi media, kita tahu bagi media, kita saya membaca, itu berkaitan erat dengan kerajaan Aru yang kental dengan etnis Karu. Sekarang itu sudah rusak, bahkan dirampas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pak Edy, saya sebetulnya sayang sama Pak Edy. Pak Edy, pada zaman Pak Edy itu yang saya lihat bahwa nama Bapak dibawa-bawa dalam masalah kerusakan ini. Saya mohon untuk bisa Pak Hasan Basri mungkin bisa mengklarifikasinya ini. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu, silakan jika ingin ditambahkan Pak Jawagup nomor urut 1, silakan. Cukup Pak. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi kembali waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, Pak Surya tolong dengar baik-baik Pak. Bapak menyampaikan tadi terkait dengan situs budaya di Dili Serdang. Yang benar itu adalah dipugar Pak. Dipugar, diperbaiki, direhabilitasi, direhab untuk menjadi sebuah tujuan wisata yang baik dan sebuah dianggarkan. Jadi tolong Bapak kunjungi ke sana sekali lagi, datang Bapak, nah saksikan. Jangan hanya Bapak mendengar, datang ke sana, saksikan, kunjungi dan juga di situ yang benar adalah dipugar. Dan juga sudah dianggarkan untuk perbaikannya. Yang sangat kita sesalkan adalah banyak proyek pembangunan di Kota Medan yang dibongkar, dirusak. Dan kita lihat sekarang ini banyak yang mangkrak. Kita bisa lihat di Medan ini, pembangunan-pembangunan yang ada di Medan itu banyak contoh kita lihat. Ada stadion teladan yang belum selesai. Betul? Bisa kita lihat. Dan ini sangat merusak terkait dengan hubungan demokrasi dan hubungan kebangsaan kita. Karena itu saya minta bahwasannya Pak Suria, fokus kepada masalah ini Pak. Bapak jangan hanya mendengar bahwa itu adalah benar, itu kita pugar dan sudah dianggarkan. Dan itu sebagai bukti konkret mana Pak Edy punya komitmen untuk melestarikan situs-situs budaya kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kita berikan tepuk tangannya meriah untuk kedua calon, wakil, gubernur, sebuah tahun utara 2024. Baik, hadirin dan pemirsa kita akan jeda terlebih dahulu. Selepas jeda kita akan memperdampilkan. Terima kasih telah menonton!